Selamat atas pengudaranya Polmas TV Selamat untuk Polmas TV dan Ismar TV Semoga kehadirannya membawa manfaat bagi kehidupan Selamat untuk Ismar TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia Hanya di Hanya di Kan hanya di Ismar TV Bertepat Kamis 15 Maret 2018 Dinas Pendidikan Kota Bandung menggelar pembukaan Olimpiade Kreativitas Tingkat SD dan SMP Sekota Bandung Melihat ribuan peserta melibatkan 1980 orang siswa kelas 4 dan 5 Perwakilan sekolah dari masing-masing depile kontingen sebanyak 30 kecamatan Sekota Bandung ini Berkumpul di Stadion Persib Jalan Ahmadiyani Kota Bandung ebenfalls者 infortasi Jalanよろ Она berkumpul di lati � desperately Jalan ini berkumpul di latihan Jalan ini berkumpul di lati morbidnya Jalan ini berkumpulan kle Creator Jalan ini berkumpul di lati annab again Jalan ini berkumpulan di lati �estar Terima kasih telah menonton Kita ini kota besar, kota yang tentu harus menjadi barometer untuk pendidikan di Indonesia Olimpiade kreativitas peserta didik tingkat kota Bandung 2018 ini memiliki slogan Bangga menjadi anak Indonesia yang kaya dengan keragaman budaya Ada sejumlah kategori yang dilombakan Yakni O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional OSN atau Olimpiade Sains Nasional Pasangkiri Sunda Pentas kreatif pendidikan agama Islam Lomba IT, Literasi, serta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FL2SN Masing-masing perlombaan ini akan memperlebutkan Piala Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Juga akan menjadi duta kota Bandung untuk kejuaraan di tingkat provinsi dan nasional Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wadah kreasi dengan menampilkan karya kreatif dan inovatif Dengan mengedepankan sikap sportivitas agar para siswa tumbuh dengan sehat dan berjiwa kreatif Juga menubuhkan jiwa kompetitif yang positif Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan E-Smart TV mengabarkan